Webirsa Indonesia kaya akan adat istiadat, mulai dari kehidupan keluarga, bermasyarakat, hingga skup luas di lingkup suku. Seperti halnya, adat dalam pemakaman jenazah di pelosok Nusantara daerah Intan, Jaya, Papua. Warga pahu membahu menyiapkan berbagai perlengkapan untuk pemakaman jenazah yang dilakukan dengan prosesi ritual adat. Berikut liputannya. Indonesia yang kaya akan suku, adat, dan istiadat, sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seperti halnya keindahan Nusantara di tanah Papua yang sangat dicintai para wisatawan. Tak hanya wisatawan, Papua memiliki adat yang kental, seperti pemakaman jenazah di Papua dilakukan berbagai cara. Uniknya, selain dibakamkan, jasad yang sudah meninggal juga ada yang dibakar, hampir sama dengan adat Ngaben di Bali. Prosesi adat pemakaman jenazah di Pegunungan Papua dimulai layaknya masyarakat lain. Dengan bergotong royong, mereka mempersiapkan berbagai hal untuk prosesi adat yang biasanya diawali dengan bakar batu. Adat bakar batu tidak hanya dikhususkan untuk prosesi pemakaman saja. Namun, prosesi ini juga dilakukan untuk terpilihnya kepala adat. Pada prosesi bakar batu jenazah ini, semua masyarakat diutamakan yang memiliki hubungan keluarga sehingga bergotong royong pengumpulkan kayu. Biasanya, kayu yang dibawa ini adalah jenis kayu tertentu yang dipotong secara memanjang. Di kampung saya, itu sampai sekarang masih tradisi pemakaran mayat, masih seperti masyarakat. Kayunya tidak sembarang, kayu untuk pemakar mayat itu tidak sembarang. Ada dua jenis kayu, misalnya kalau dari bahasa saya itu kayu wiki, itu kayu yang ringan atau ibaratnya kayak kayu susu atau kayu matoa seperti itu. Kemudian, ada jenis kayu satunya, itu kayu kasuari. Kebersamaan dan keakrapan warga sekitar pun sangat erat, seperti halnya bersama para TNI serta petugas lain yang juga membantu bahu-membahu bersama warga dalam kedukaan. Serta membantu menghibur dan belajar bersama anak-anak di pelosok sehingga mereka senang berada di tengah prajurit TNI. Menurut warga lokal pendalaman Papua, kebersamaan dan kebahagiaan harus dirasakan bersama dan tetap menjunjung adat istiadat yang ada. Dari Intan Jaya, Papua, Edi Siswanto, INews, melaporkan.